Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan mas Enisha Polika dari kelas 11-43 disini saya akan membuat video proses pembuatan makanan tradisional berupa nasi lengkok pertama-tama goreng kacang kemudian digoreng sampai ke toklatan lalu angkat dan tiriskan kemudian goreng cabai dan bawang sebentar saja lalu angkat dan tiriskan kemudian letakkan bawang cabai dan kacang yang sudah digoreng tadi ke dalam ulekan lalu tambahkan bumbu penyedapnya seperti garam, gula pasir dan juga gula merah lalu ulek hingga halus kemudian setelah halus bumbunya kita goreng setelah itu masukkan air secukupnya kemudian tambahkan bumbu penyedap secukupnya lalu berikutnya kita goreng tahu dan tempe goreng hingga ke coklatan kemudian angkat dan tiriskan kemudian potong-potong tahu dan tempe yang tadi sudah digoreng kemudian potong muntimun berbentuk dadu lalu letakkan pada wadah yang telah disediakan ini dia nasi lengko yang telah saya buat selamat menikmati